Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe nya ya Mengejutkan beginilah beda sikap antara Lodia Cynthia Bella dengan Engku Emran Perihal isu keretakan rumah tangganya Beberapa waktu belakangan santer beredar kabar tentang keretakan rumah tangga arti cantik Lodia Cynthia Bella Dengan pengusaha asal negeri Kiran Engku Emran Isu adanya orang ketiga yang berniat merebut hati suami Lodia Cynthia Bella pun sudah tak bisa terhelakan lagi Meski kabar tersebut telah beredar luas wanita 31 tahun itu rupanya tak mau menanggapi hal tersebut Bahkan ia menghindar untuk bertemu dengan wartawan setelah mengisi sebuah acara Tak sepatah kata pun muncul dari mulut Bella Ia hanya tersenyum sambil jalan untuk pergi dari kerumunan awak media Apa yang sebenarnya terjadi? Jika benar tak ada apa-apa mengapa ia enggan menjawab pertanyaan wartawan Perihal rumah tangganya Benarkah kabar burung tersebut benar adanya? Entahlah Sementara berbeda dengan Bella Engku Emran yang selama ini hanya bungkam Kini memberikan klarifikasi lewat sebuah foto mesra Bareng sang istri Seolah menepis isu keretakan rumah tangganya dalam foto tersebut Engku Emran pamer kemesraan bersama Bella Terlihat Engku Emran menikmati malam bersama Lodia Cynthia Bella Kamis 3 Oktober 2019 Keduanya berdiri di depan menara kembar Petronas Postingan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga keduanya masih baik-baik saja Kendati demikian, keduanya enggan berkomentar tentang kabar keretakan tersebut di depan awak media Mengapa Bella kini seolah menjadi pribadi yang tertutup? Berbeda dengan biasanya yang selalu ramah dengan rekan-rekan media Namun di mata penerawangan paranormal Bah Mijan justru berbeda Awalnya Bah Mijan tak terlalu tertarik dengan isu rumah tangga Lodia Cynthia Bella dan Engku Emran tersebut Namun setelah dilihat menurut paranormal tersebut ternyata muncul aura yang salah Lebih lanjut paranormal termuda itu menyebut orang ketiga bukanlah isu belaka Menurut penerawangannya Engku Emran bercerai dari era Fazira pada tahun 2014 Dikarenakan orang ketiga Dan hal itu kembali terjadi di pernikahan Bella dan Emran Namun penerawangan hanyalah sebuah prediksi manusia Dan belum tentu kebenarannya karena hanya Allah lah yang maha mengetahui Bukan begitu pemirsa Jangan lupa subscribe